Intro Kediaman Pak Arhomad Ya Istrinya yang mana ya Saya istrinya Jadi Saya dari Ibu Pinterpori Saya ingin menyampaikan Kalau Bapaknya harus kembali ke Afrika Jadi Ada masalah sedikit Saya mau ceritakan nanti takutnya Ibu Cewa atau gimana Dan Bapaknya diharuskan kembalikan uang Selama penugasan disana Ini kebetulan juga Dari FPW baru pulang Dan malam ini Bapaknya suruh kembali terpangas Ke Afrika Ini mas gak ada kabar lagi sih Saya mohon maaf Ini ada tipikan dari Bapaknya Suruh bawa pulang Mohon maaf Memang ada barang yang betul-betul Kita sayang karena Bapak bisa hilang Barang itu Tadi dia mikir Misalnya gaji setahun Sudah saya pakai katanya Jadi harus Dikembalikan secara utuh Terima kasih banyak Terima kasih banyak Untuk sementara mungkin gak bisa dihukumin Akan kita fasilitasi untuk dihukumin Terima kasih ya Mohon maaf ya Sisa rasa di darah Bisa aku pergi begitu saja Assalamualaikum Aku bertahan Tanpa hadirmu surya Apa ya Tuhan Sampaikan rindu untuknya Apa ya Apa ya Kalau sejauh seringan Sekalukanmu yang hangat Seakan semua tak mungkin melilang Kini hanya kenangan Yang telah kau tinggalkan Tak tersisa lagi Waktu bersama Mengapa masih ada Sisa rasa di darah Di saat kau pergi Begitu saja Mampukah ku bertahan Tanpa hadirmu sayang Tuhan Sampaikan rindu Untuknya Sampai hati Tuhan Tuhan Matau Tuhan 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 Baja Tuhan Ayahnya siapa Ayah Sipa Tuhan Tuhan Masih Tuhan 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 Terima kasih. Tugas setiap hari mempersiapkan logistik, makanan, baik pagi, siang, malam, seluruh anggota PISKIPER yang ada di misi MIMSK 3. Selama suami saya bertugas itu, ada hal yang sangat-sangat saya merasa kehilangan, bukan kehilangan. Ada figur yang sebetulnya sangat saya butuhkan. Pertama, karena saya sendiri merawat 9 anak asuh di rumah dan 3 anak kandung. Jadi ada 12 orang yang harus saya rawat sendiri. Jadi ketika suami saya pergi itu memang benar-benar sangat berat juga sih sebetulnya. Jadi bukan karena ekonomi, bukan karena apa, tapi karena saya harus butuh dukungan dari beliau. Saya butuh moril dan yang belum lama, satu bulan yang lalu, anak saya kecelakaan sampai harus dioperasi. Dan saya betul-betul melakukannya itu sendiri. Jadi saya harus bolak-balik ke rupa sakit itu sendiri. Dan alhamdulillah, karena memang ada anak-anak asuh saya di rumah juga yang masih bisa saya buat tukar pikiran dengan mereka. Tahun 2007, saya sudah mengangkat anak asuh, mulai dari satu anak. Jadi kalau dihitung sampai tahun 2002 ini, mungkin hampir sehatusan anak yang sudah saya sekolahkan, saya rawat. Anak-anak dari gunung, anak-anak dari terlantar, dua apa. Dan saya biayai, jadi dari gaji suami saya dan dari hasil bertani. Saya pernah merasakan susah ketika bertama nikah dengan suami saya, itu kan pangkatnya baru barada, baratu waktu itu. Dan merasakan gaji 600 ribu, kalau nggak salah. Terus pengen sekolah gitu kan. Tapi saya nggak bisa, jadi saya baru bisa kuliah itu setelah nikah dengan beliau. Itu kan ketika beliau sudah pangkatnya, sudah beritu atau berigadir. Terus, jadi tubuh keinginan kami berdua, kalau kita aja pengen sekolah sampai segitu susahnya, kenapa kita nggak bantu orang lain di saat kita bisa makan yang harusnya. Pertama, satu piring berdua, sekarang kita bisa makan lebih dari dua piring, itu kita mampu beli. Kenapa nggak kita bagikan dengan yang lain, logika seperti itu. Aja sih konsep hidup kita, bisa mengangkat derajat mereka, itu udah bahagia. Pemirsa, semangat untuk membantu sesama membuat Ibda Rohmatri Marwoto, anggota Polres Madiun Jawa Timur, memiliki 92 anak asuh. Ibda Rohmat kini menjadi salah satu penerima Hogan Award 2020. Semangat mengabdi kepada negara dan masyarakat membuat Ibda Rohmat, membantu puluhan anak yatim untuk bisa bersekolah. Meskipun gajinya pas-pasan, namun Ibda Rohmat ternyata memiliki 92 anak asuh. Sebagian besar anak asuhnya bahkan sudah lulus sekolah dan bekerja sebagai TNI Polri hingga karyawan. Ya, ketika saya melihat dunia pendidikan itu sangat mahal sekali. Orang pengen pintar aja, susah. Ya, apalagi di dalam undang-undang kan sudah sangat jelas sekali, terterangkan, bahwa kehidupan anak bangsa itu tugas negara juga tugas kita. Sebagai polisi juga, polisi biar dikatakan masyarakat bagaimana. Kebetulan saya juga mendekati mereka kan dari sekolahan-sekolahan itu. Keseharian Ibda Rohmat yang juga anggota Polres Madiun terbilang sederhana. Bahkan, untuk membiayai hidup keluarganya dan anak-anak asuhnya, mereka pernah berjualan buah dari hasil kebun sendiri. Keluarga ini pun ikhlas untuk membantu anak asuh, karena mereka hanya berharap mencari pahala sebagai bekal akhirat nanti. Awalnya ya kami rasa itu ya tidak ada beban apa-apa ya, kita jalanin aja. Ternyata rejeki itu Allah sudah membagi sama kita itu. Ketika kita kesulitan dalam bentuk apapun, pasti dikasih rejeki itu, udah kunci dari Allah, dikasih jawaban ke saya itu. Jadi pesan saya kepada seluruh bayangkari di Indonesia, dimanapun berada, kita sebagai istri dari abdi negara, dari seorang kolri, harus bisa menjadi bayangkari terbaik untuk pendamping kita, tetap rendah hati, tetap menanamkan hidup yang sederhana, yang tidak hedon, dan kalau bisa, kita bisa menjadikan contoh yang baik, tidak hanya buat diri kita sendiri, tidak hanya untuk bayangkari tersendiri, tapi seluruh ibu atau seluruh wanita di Indonesia pada umumnya. dan tebarkanlah kebaikan, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Kekolah, saya berangkat lagi ke Afrika, ya, ya, kekolah yang bintar ya, memang baju, kan, gak berhakal ya. Nanti sama ikut apa-apa? Terima kasih. Nanti sama ikut apa-apa? Kekolah, tidak akan hilang. Walau kau memilih bagi, tak akan hilang. Sampai di ujung waktu aku mencintamu Aku masih mencintamu